Sampah Plastik Puluhan anak-anak asal desa Mekarsari melakukan kegiatan belajar bahasa Inggris yang diinisiasi Bank Sampah Bersinar dan Sektor 6 Citarum Harum. Sebelum belajar, anak-anak diwajibkan membawa sampah plastik sebagai ganti biaya belajar. Selain itu, anak-anak pun diwajibkan cek suhu tubuh, memakai masker, serta cuci tangan. Karena banyaknya minat anak, tim pengajar membagi tiga kelompok untuk menghindari kerumunan. Anak-anak diajarkan bahasa Inggris dari mulai membaca hingga menulis. Menurut CEO Bank Sampah Bersinar, Faye Febri, dengan membawa sampah plastik tersebut, diharapkan anak-anak bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Sementara itu, menurut Komandan Sektor 6 Satga Sitarum Harum, Kolonel ARH Didik Suswandi, pihaknya hanya menyediakan tempat bagi anak-anak. Banyaknya kegiatan di bantaran sungai diharapkan menghilangkan citra sungai Citarum yang dikenal sebagai sungai terkotor di dunia. Kegiatan pagi ini ada di Taman Ceria Balai Endah, di pinggir bantaran sungai Citarum. Pagi ini terlihat banyak adik-adik, anak-anak kita belajar bahasa Inggris dengan membayar atau membawa sampah plastik yang dikumpulkan oleh masing-masing anak dan sebagai pengganti pengajaran pagi ini. Karena banyaknya anak yang berminat belajar bahasa Inggris dengan membayar menggunakan sampah, pihak dari Bank Sampah Bersinar akan membuat kegiatan serupa di lokasi lain. Selain menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan, kegiatan belajar tersebut dapat mengusir rasa jenuh anak-anak yang sudah lama tidak bersekolah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV